asal usul julukan delapan negara yang pernah jadi kampiun Piala Dunia. Kita mulai dari kampiun Piala Dunia edisi pertama, Uruguay. Sepanjang keikut sertaannya, Uruguay sudah menjadi juara sebanyak dua kali, yakni di edisi pertama 1930 saat mereka jadi tuan rumah, dan edisi keempat yang diselenggarakan di Brazil 1950. Merujuk pada warna bendera dan seragam yang mereka gunakan, timnas Uruguay dijuluki La Celeste yang berarti biru langit. Inilah yang jadi julukan resmi timnas Uruguay yang paling populer. Berikutnya di urutan kedua ada kampiun empat kali Piala Dunia, Italia. Timnas Italia menjuarai Piala Dunia di edisi Italia 1934, Perancis 1938, Spanyol 1982, dan Jerman 2006. Julukan dari timnas Italia adalah Gliazuri yang berarti si biru. Asal usul julukan ini cukup menarik sebab warna tersebut tak ada dalam bendera nasional mereka. Jelesi kandang Italia juga berwarna biru, meski bendera nasional mereka memiliki warna hijau, putih, dan merah. Usul penyawusu julukan tersebut merujuk pada warna resmi dari House of Savoy, keluarga kerajaan yang dulu memimpin unifikasi Italia pada 1860. Warna resmi dari keluarga yang memimpin Italia hingga akhir Perang Dunia 1946 itu adalah biru. Meski terkesan biasa, namun makna Gliazuri sebenarnya sangat mendalam dan penuh dengan sejarah. Italia adalah Azuri, dan kata Azuri itulah yang mampu menyulut api gairah para pendukung timnas Italia. Azuri juga punya makna persatuan bagi bangsa Italia. Itulah sebabnya timnas Italia tak punya julukan lain selain Gliazuri. Berikutnya ada Jerman di urutan ketiga. Sebelum reunifikasi, Jerman Barat pernah menjadi kampiun Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni di edisi Swiss 1954, Jerman 1974, dan Italia 1990. Lalu pas ke reunifikasi Jerman pada Oktober 1990, Jerman kembali memenangi Piala Dunia keempat mereka pada edisi 2014 yang dikelar di Brazil. Selama bertahun-tahun, timnas Jerman dikenal dengan julukan di Nationalmannschaft, yang merupakan bahasa Jerman dari tim nasional. Namun di kalangan media internasional, julukan di Manchef yang berarti sebuah tim jauh lebih populer. Pada 2015 silam, DFB pernah membranding di Manchef sebagai sebutan resmi timnas Jerman. Namun, pada Juli 2022, keputusan tersebut dihapus setelah mendapat banyak penolakan dari penggemar. Meski sudah dicabut, nyatanya di Manchef masih populer sebagai julukan timnas Jerman di kalangan internasional. Selain itu, timnas Jerman juga dikenal dengan julukan National F, yang merupakan bahasa Jerman dari tim nasional. Di kalangan media Indonesia sendiri, timnas Jerman juga kerap dijuluki Der Panzer. Kata Panzer diambil dari nama tank tempur Jerman yang digunakan di Perang Dunia Kedua. Julukan Der Panzer pertama kali terdengar di Piala Dunia 1954 di Swiss. Kala itu Jerman Barat yang tidak difavoritkan berhasil menjuarai Piala Dunia Pertamanya, usai mengalahkan tim favorit Hungaria. Julukan tersebut disematkan karena timnas Jerman kala itu dianggap seperti mesin diesel Panzer yang lama panas. Di urutan keempat, ada pengoleksi trofi Piala Dunia terbanyak, Brazil. Timnas Brazil sudah lima kali menjuarai Piala Dunia. Yang pertama adalah Piala Dunia 1958 di Sweden. Kemudian Piala Dunia 1962 di Chile. Piala Dunia 1970 di Meksiko. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Dan terakhir Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea. Timnas Brazil punya beberapa julukan. Yang pertama dan paling banyak dipakai adalah Aselecau. Bila diartikan secara langsung dari bahasa Portugis, kata tersebut memiliki arti pemain yang terpilih. Namun secara harfiah dapat diartikan sebagai tim nasional. Selain selekau, timnas Brazil juga dijuluki Canarinho yang berarti Kenari Kecil. Yang merujuk pada spesies burung kenari berwarna kuning cerah yang biasa ditemukan di Brazil. Julukan ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang kartunis bernama Fernando Piero Kecil di Piala Dunia 1950. Canarinho kini juga dipakai sebagai nama dari maskot timnas Brazil. Selain julukan-julukan tadi, timnas Brazil juga kerap dijuluki tim samba. Sebutan ini pertama kali terdengar di Piala Dunia 1958 di Swedia. Samba sendiri merupakan salah satu jenis tarian yang populer di Brazil. Dijuluki tim samba karena gaya main timnas Brazil yang khas dan indah seolah seperti sedang menari samba di tengah lapangan. Di urutan kelima ada timnas Inggris yang sekali menjuarai Piala Dunia pada edisi 1966 saat mereka bertindak sebagai tuan rumah. Timnas Inggris hanya punya satu julukan, yakni The Three Lions alias Tiga Singa. Asal-usul julukan tersebut sangat mudah diketahui. The Three Lions merujuk pada logo FA yang bergambar tiga ekor singa bertumpuk. Lambang tiga singa tersebut merupakan warisan dari Raja Richard I alias Richard the Lionheart yang berkuasa pada 1189 hingga 1199. Tiga singa yang melambangkan keberanian, kekuatan, dan martabat. Kemudian dijadikan simbol negara Inggris. Lambang tersebut kemudian diadopsi sebagai logo FA sejak mereka berdiri pada 1863 dan mulai dipakai timnas Inggris pada saat bertanding melawan Skotlandia pada 1872. Sejak saat itulah, The Three Lions jadi ciri khas yang tak terpisahkan dari sejarah sepak bola Inggris. Di urutan ke-6 ada Argentina yang menjadi kampiun Piala Dunia sebanyak dua kali. Timnas Argentina menjadi juara di gelaran Piala Dunia 1978 di Argentina dan Piala Dunia 1986 di Meksiko. Timnas Argentina dijuluki La Albi Celeste yang artinya putih dan biru langit. Penyebabnya sangat sederhana. Warna tersebut sesuai dengan bendera Argentina. Corak garis-garis yang terdapat pada jersi utama timnas Argentina juga berwarna putih dan biru langit. Berikutnya di urutan ke-7 ada Perancis yang pertama kali menjuarai Piala Dunia di edisi 1998 yang dihelat di rumah mereka sendiri. 20 tahun kemudian, Perancis meraih trofi Piala Dunia kedua mereka di Rusia 2018. Sesuai dengan warna dan corak dominan yang mereka gunakan pada jersinya, timnas Perancis punya julukan Les Blues alias Sibiru. Selain itu, timnas Perancis juga dijuluki Lukog Guluak yang berarti bahasa Perancis dari ayam jantan. Unggas tersebut memang menjadi hewan nasional Perancis dan menjadi logo dari Federasi Sepak Bola Perancis. Terakhir ada kampiun Piala Dunia 2010, Spanyol. Julukan dari timnas Spanyol adalah La Roja yang berarti si merah. Sesuai dengan warna bendera Spanyol, merah adalah lambang gairah dan kekuatan Spanyol. Merah juga merupakan warna dari seragam kebesaran timnas Spanyol. Julukan lain yang tak kalah populer adalah La Furia Roja yang berarti kemarahan si merah. Salah satu sumber menyebut kalau julukan tersebut terinspirasi dari tragedi Sack of Antwerp atau yang juga dikenal sebagai Spanish Fury. Sebuah tragedi kelam yang menewaskan ribuan orang yang terjadi selama tiga hari pada Oktober 1576, di mana pasukan tentara pemberontak dari Spanyol menjarah, menghancurkan, dan membakar konta Antwerp di Belgia. Dalam sumber lain, julukan La Furia Roja terinspirasi dari nama pemain timnas Spanyol di Olimpiade musim panas 1920, Jose Maria Belosti. Gaya dan cara bermainnya saat itu membuat surat kabar asal Belanda menjuluginya La Furia Espanola atau The Spanish Fury. Di Indonesia, timnas Spanyol juga sering dijuluki tim Matador yang merujuk pada pertunjukan pertarungan manusia melawan banteng. Meski Matador terkesan keras dan brutal, tetapi dalam budaya Spanyol, Matador adalah sebuah warisan budaya yang penting di negara tersebut. Selain itu, julukan Matador dalam timnas Spanyol digunakan untuk menggambarkan gaya sepak bola Spanyol yang penuh gairah dan berkembang.